Intro Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar memberikan penyeluhan hukum bagi jajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kalbar. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat semakin paham dan taat hukum. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melakukan penyeluhan hukum kepada sejumlah organisasi mitra pemerintah. Salah satunya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kalbar. Kejati Kalbar menjelaskan, upaya ini penting agar masyarakat mengerti dan semakin taat dengan hukum. Demi memaksimalkan pemahaman, pihaknya bahkan membuka layanan konsultasi hukum tanpa dipungut biaya. Meski proses pelayanan yang diberikan humanis, namun penangkakan kasus dipastikan tetap tegas. Memang masyarakat harus kita bangun komunikasi karena sasaran kita melayani kan masyarakat. Harus melayani masyarakat yang harus kita layani dengan baik. Apalagi prinsip pimpinan saya, jasa agung, kita harus melayani masyarakat itu dengan tegas dan humanis. Ini salah satu cara untuk membangun komunikasi ya, memberikan pemahaman sekaligus diskusi sama beli-beli. Kita juga di samping tegas, humanis itu mengundangkan hati nurani. Tentu kami pada hari ini mendapatkan tamu berhormatan dan juga diberikan sebuah wawasan hukum. Ya tujuannya memang tidak lain untuk menjadikan masyarakat taat hukum. Dan disinilah kami bisa mengsinkronisasi dan akhirnya bisa kolaborasi dengan kecaksaan tinggi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, ini juga menjadi bagian dari program LDI dan menjadi bagian juga misi kami dalam rangka untuk menjadikan masyarakat taat hukum. Mengapa saat ini ketertiuan, kedamaian, ketentraman di tengah-tengah masyarakat juga harus kita jaga, harus kita wujudkan. Setelah pertemuan ini, ke depan kedua pihak akan lebih meningkatkan sinergitas bersama. Selain itu, warga LDII juga didorong menjadi pelopor masyarakat yang taat akan hukum. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.